Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Dan kali ini saya tidak memberikan konten tutorial ya Tapi saya hanya berbagi Dan saya sedang mencoba untuk alat yang lagi nge-hits Yang lagi booming Ini alat namanya rosin dispenser ya Jadi kalau teman-teman sering cari itu susah ini alat ini Karena saya sendiri juga baru dapat ini rosin dispenser Besok-besok kalau ada kasus short itu bisa menggunakan alat ini Tidak lagi menggunakan berkas kertas truk ATM Ataupun MBR saya rasa bisa ya Hanya menggunakan rosin dispenser ini Jadi ini produk lagi nge-hits banget Saya kemarin sempat coba buat sendiri tapi ternyata gagal Pakai yang sedikit besar Jadi saya berharap kalau baterainya agak sedikit besar bisa atau enggaknya Malah nggak jadi Malah ngerusak semuanya ya Dan ternyata itu ada bahan tersendiri untuk Pembakaran rosinnya Kita akan coba bongkar Saya sendiri belum menyalakan Jadi masih dalam keadaan bersih ya Masih dalam keadaan bersih Yang kita dapatkan dari Ugo versi 2 micro USB Ini posisi pengecasan Saya belum menyalakan Nanti kita akan coba cek Untuk yang didapatkan ini mungkin untuk pembersih ya Atau untuk kasih solder arpusnya mungkin Karena ini temannya memang solder arpus untuk pengecekan PCB yang short Sedangkan ini mungkin untuk pembersih Apa ini ya Tutupnya ini kayaknya dari Mika atau gelas ini Terus kabel micro USB untuk pengecasan Jadi mungkin ini enggak penting digunakan Tapi Ya karena kabel micro seperti ini banyak ya Banyak teman-teman dapati Pakai menggunakan charger yang lain pun Saya rasa sama saja Dapat kabel Dapat pembersih Untuk Selongsong ini Terus Ini apa namanya ini Untuk Solder arpusnya mungkin Dan Rosin dispenser itu sendiri Ini cara pakainya bagaimana Saya sendiri juga belum mencoba Ini untuk pengecasan Jadi kalau teman-teman dapatin Handphone short Ini penting banget Sebelum kita gunakan Kita charger terlebih dahulu Untuk memastikan bahwasannya Penuh atau tidaknya Terisi ya Ternyata lambang Terisi atau tidaknya itu ada led biru seperti ini Carinya pakai kata kunci Rosin dispenser Karena kemarin saya pakai kata kunci yang Sering dicari itu Teman-teman kalau carinya pakai merek Mijin itu Dapatnya dari luar negeri Tapi kalau pakai merek dari ini Saya rasa pakai kata kunci Rosin dispenser Itu ada di 994 Ada di Jufong Ririn Untuk pembelian Bisa kontak Jepri Beliau-beliau ya Oke kita lanjut Untuk penggunaan Gimana ini caranya Apakah bisa langsung pakai Solder arpusnya Ini harusnya menyala merah ini ya Apakah Harus dikasih rosin dulu Saya sendiri belum mencoba Masih benar-benar baru Penggunaannya hanya seperti ini Ini harusnya Semoga saja ini bisa Belum menyala merah ya Jujur rusak Apakah sudah benar Ataukah saya salah dalam penggunaan Ini harusnya sudah bisa dipakai Seperti ini Apa ada kuil penutupnya Aman Kita rapatkan Apakah harus rapat Nggak bisa menyala guys Oke guys Ternyata minta di charge ya Namanya juga produk baru Dan belum pernah mencoba Kita coba charger selama setengah jam Saya sudah bersihkan Meja kerjanya Ini solder arpusnya Kita pecah-pecah Jadi kecil-kecil Seperti itu Tinggal kita buka kaleng Ini kaleng apa Selongsong-selongsong Dari gelas atau Ya kayak gini Kita masukkan Kita masukkan Solder arpusnya Ini namanya Rosin ya Rosin Atau Gondorukem Teman-teman bisa Pakai Gondorukem Rosin Seperti ini Tinggal kita masukkan Baru kita Panggang ya Seperti ini Keren guys Ini nge-fab Cara teknisi ya Ini tidak dihancurkan Untuk dihirup Jadi ya Untuk PCB saja Fungsinya apa bang Fungsinya Deteksi sort Ini sayangnya Kok gak punya Mesin yang harus Dideteksi sortnya ya Tinggal kita coba Kasih ke mesin Yang sudah Bongkaran saja Kayak gini Jadi nanti Yang akan kita coba Cek sortnya Itu dikasih Rosin seperti ini Di atasnya Biar Ada Asap ya Ada tinggalan Rosin Kita coba Nanti ke asapnya Wah asapnya baru keluar sedikit Oke Kita kasihkan selongsong Kita cek dulu Biar bisa Kita coba Apa masih Belum kuat ya Baterainya Ternyata Baterainya Belum kuat Guys Oke Seperti ini Jadi Kayak orang tua ya Ngerokok ya Jadinya kuning Tapi kalau bisa Nggak usah pakai selongsong lah Jadi biar langsung Membekas kayak gini ya Keren ini Keren Tapi bisa enggak ya Tak cobain lagi Biar teman-teman Bisa ikut mantap Oh kalau enggak pakai selongsong Langsung terlihat Dekat banget Ini enggak bagus Kita cek lagi Pakai mesin yang lain Jadi kalau pakai Selongsong Itu memang rekomendasinya Pakai selongsong Kalau enggak pakai selongsong Dekat banget Gini enggak Maaf betul ya Enggak bisa nemplek Kalau pakai selongsong Itu enggak bisa Fokus ke PCB-nya Kita cek lagi Oke Silahkan dicoba Teman-teman Jadi bekasnya Jangan sampai Cebul ya Harus rata ya Ini rosinnya kurang Atau gimana ini Oh Noob ya Lagi Percobaan Kita pecahkan Rosin-rosinnya Jadi Wujudnya kristal Seperti ini Biar Nanti bisa Keluar Asap Ini kita sebut Om Jin aja ya Nanti alatnya Ini akan saya namakan Om Jin Rosin Kita coba lagi Om Jin keluar Minta dielus-elus Om Jin Oke guys Gini aja Perbedaannya Gimana ini Oh Tadi yang pertama Bisa bagus banget Oh agak miring Dan usahakan Tahan nafas ya Wah Mantap 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 Dapat Mainan Mantap Mainan Mantap Om Jin Rosin Ini Tersedia Di marketplace Bisa teman-teman Masukkan kata kunci Rosin Dispenser Jangan lupa Rosinnya Juga beli ya Ini rosinnya Berarti Tidak perlu Pakai Solder tambahan Lagi Tinggal kita Masukkan Rosin Seperti ini Terus Kita Coba Hidupkan Ini meleleh Nanti Kita Masukkan Selongsongnya Biar Biar bisa Fokus Ke Perangkat Yang mau Kita Cek Shotnya Jadi nanti Kalau shot Seperti Aisy Atau yang lain Itu bisa Langsung Kelihatan Panasnya Tanpa Kita Mengoles Mengoleskan Pake Solder Seperti itu Kita Coba Lagi Om Jin Jin Rosin Keluarlah Ternyata Batunya Kurang Kurang Begitu Terisi Gitu ya Guys Batunya Minta Dicas Lagi Kurang Besar Kemarin Saya Akan Coba Pake Yang Ini Ternyata Gak Jadi Karena Ya Itu Tadi Namanya Juga Percobaan Selongsongnya Ternyata Penting Pake Amper Yang Lebih Besar Seharusnya Lebih Mantap Kalau Amper Kecil Kayak Gini Kan Sering Ngecas Om Jin Nggak Begitu Bagus Keluarnya Ini Bukan Papet Jadi Jangan Dihirup Nanti Takutnya Kalau Dihirup Malah Nge-fly Oke Teman-teman Seperti Apa Penggunaannya Nantikan Tutorial Dari Merapi Flasher Selanjutnya Masih Banyak Yang Harus Kita Coba Untuk Penggantian IC Yang Nanti Dirasa Short Jadi Kita Gunakan Om Jin Rosin Ini Namanya Rosin Dispenser Bisa Teman-teman Cari Di Marketplace Itu Banyak Yang Jual Tapi Cepet-cepetan Juga Karena Ini Barang Masih Nge-hits Ya Atau Booming Begitu Banyak Yang Memiliki Namanya Rosin Dispenser Untuk Tutorial Penggunaannya Bisa Teman-teman Simak Di Tutorial Merapi Flasher Selanjutnya Mohon maaf Pinggir jalan Tanpa Dabbing Untuk Alat Yang Dibutuhkan Yang Lain Itu Hanya Pembersih Dan Ini Yang Buat Untuk Ambil Rosin Ya Atau Gondoruk Saya Rasa Nggak Perlu Dipakai Ini Chargernya Tinggal Pake Charger Biasa Atau Pake Bantuan Dari Micro USB Power Supply Nggak Ada Masalah Jadi Nanti Kedepan Tidak Perlu Kartu ATM Lagi Terus Tidak Perlu Solder Dikasih Ke PCB Lagi Tinggal Onjin Kita Tekan Dan Nanti Akan Berbentuk Seperti Ini Kita Manfaatkan Uap Dari Rosin Itu Sendiri Dan Nanti Akan Membekas Dengan Sendirinya Seperti Ini Tanpa Perlu Kita Menyalakan Solder Dan Alhasil Om Jin Pun Bisa Langsung Bekerja Oke Segitu Dulu Nantikan Tutorial Dari Kami Merapi Flasher Selanjutnya Air Kata Dari Kami Like Jika Bermanfaat Dislike Jika Tidak Bermanfaat Jangan Coba Coba Pake Yang Lain Karena Pasti Akan Gagal Mungkin Sobir Yang Nggak Begitu Rincah Saya Mencoba Memakai Yang Lain Ternyata Gagal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Jin Mantap Ternyata